Semua ulama kalau ditanya sepontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya nabi Nuh Itu hampir semua ulama, nggak janjian Asal dia ulama, mesti jawabannya nabi Nuh Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam Karena sepontannya ulama itu mesti ngikutin Quran Nggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, serul Seru, kok seru Ya sekalian kita jadi kiai, ada sing ngaji, ada sing turu, ada sing orang paham, ada sing orang paham Ada sing orang paham, malam mikir wong lio, semacam-macam Itu kan seru, harus memenuhi kriteria jadi kiai Nabi Adam, ya nabi, tapi terus ditakui, terus nabeni sobo Mengenai suargo Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah Terus nabeni sobo Terus ya nabi Sausnya turun di bumi Lepas anak-anak ini, sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi Tapi ulama sepontannya pasti bilang, no Sepontannya Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah Awalu nabihin Adam, wa awalu rasulin Ba'asa huwah itu, no Itu jenis kompromi, no Kompromi Paham, ya kira wau Misalnya wau kiasi wau Itu ya kira-kira gitu, jadi kalau ada polemik-polemik awaluman amanah ya tahmilannya, proporsinya seperti ini Kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya seperti ini Sehingga kita ini Coba jenengan sekarang ini turunannya nabi siapa? Sekarang jenengan ini Wajah-wajah di depan saya ini turunannya nabi siapa? Surat isrok tepatnya Itu kita diistilahkan zuriyataman hamalna manu Sehingga kita ini punya dua status Bani Adam dan Bani Nuh Kenapa demikian? Zuriyatuh Adam pernah inkorodur Yaitu ketika kena tufan Itu habis semua Kecuali orang 80 yang ikut peraunya nabi Nuh Sehingga generasi setelah itu disebut Allah zuriyataman hamalna manu Semua ini keren Karena turunannya nabi Tapi ujungnya ingin haba itu gak level Cuma ini cerita Nah itu yasa Kita dikatakan zuriyahnya Adam yasa Dikatakan zuriyatuh nuh yasa Karena zuriyatuh Adam pernah habis Kecuali yang 80 Jadi ini 80 Aku yang orang tahu ngecek Ini teriwayat-teriwayat itu 80 Maksudnya tenang Ini manifest Iku wolong puloh penumpangnya Pesak kru nih Wah apa-apa Oh cang kemelek Ngurafah mutakok Biasanya pesawat kan dihitung ya Penumpangnya berapa Wak kabin Berapa Pilot berapa 80 itu nit apa Itu Jadi kalau ada awail Semuanya mengklaim itu awal Itu tahmilannya adalah maksusah Dalam hal-hal yang spesifik Kayak misalnya semua ulama Kamu tanya tadi Siapa rasul pertama Mesti sepentanya itu pikirannya Nabi Noah Karena Nabi Noah adalah rasul Yang sudah memenuhi semua standar rasul Maksudnya mau Dakwa Ada yang geding Ada yang seneng Ada yang rapor coyo Ada yang bully Yang macam-macam lah Terus metode Dijajal bolak-balik Itu syaratnya rasul Maksudnya Aku itu metode Dijajal bolak Dikandani Lonton Rangah Ngelbanter Gak ngelrino Rangah Ngelbeng Makanya ini Jadi Nabi Noah itu Beberapa metode Dijajal Ngaji umum Ngaji bisik-bisik Ngaji Rino Diprotes Ngaji ini bengi Ngaji bengi Ngaji Dijajal Jadi makanya Keliru Kalau orang Hanya menjarahkan Nabi Noah itu Tukang masuk Nabi Noah Di kandani Rangantil Dipasut Nabi Noah Akhirnya masuk Bar sangang Atau Saya ketahun Dakwa Semua metode Dijajal Ini Dijajal Lailah Termasuk Suma Inni A'lantulahum Wa esrartulahum Esrara Jadi dakwah E'lan Ya tahu Terbuka Esrara Jadi Kaya oleh Mutong Sa usia Dijajal Sekian Metode Jadi Lailah Diprotes Wai Turu Nah Diprotes Wai Kerja Bisik-bisik Ilmu Di pertanggung jawab Ngaji Kok bisik-bisik Berarti Ilmu Ini Bohong Buktinya Rawani Di uji Yang Publik Barang Wajin Yang Publik Depan Umum Itu Resiko Di Sudah Keren Sudah Memenuhi Sarat Jadi Anak Husnudan Anak Sultan Anak Husnudan Tapi Jelas Macam-macam Itu Sudah Sudah Resiko Makanya Pikirannya Ulama Kalau disebut Man Awal Rusul Mesti Sepuntannya Jawabnya No Nah Tapi Misalnya Oleh Protes Kok Nabi Adam Itu Tadi Nabi Adam Tetap Rasul Dan Nabi Tapi Beda Ini Apa Berarti Awaliyahnya Adam Beda Dengan Awaliyahnya Awaliyahnya Awaliyah 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 Amanah Siapa Awaliyah Amanah Normalnya Memang Khotijah Karena Orang Pertama Yang Diceritakan Rasulullah Itu Khotijah Khotijah Lukubro Makanya Wajar Kalau Tawasul Sayyidah Khotijah Karena Luar biasa Sayyidah Khotijah Tapi Berjuang Itu Lebih Identik Dengan Teman Makanya Bisa Saja Yang Diceritakan Nabi Itu Abu Bakar Sehingga Kenangannya Nabi Tidak Ada Orang Yang Sadawai Ilaka Nalah Hukab Buah Kecuali Ada Gimananya Bakar Nabi Dari Seki Hadis Itu Kayaknya Abu Bakar Tapi Nabi Punya Sikian Cerita Pertama Sala Itu Bersama Ali Pas Itu Diguyu Bik Aneh Ritual Solat Ya Kalau Seperti Itu Kayaknya Sehdina Ali Tapi Kira Nabi Tindakan Bik Sobo Biasanya Orang Tindakan Tidak Sama Konco Sama Candalem Dan Itu Zed Harissa Dari Sekian Kemungkinan Ya Sudah Terus Tengah Tengah Minar Nisa Khotija Minar Sibian Ali Minar Mawali Tapi Ini Kompromi Keilmuan Bukan Kompromi Politik Kompromi Apa Keilmuan Jadi Misalnya Ada orang Bilang Gus Itu Keluarga Lasem Memang Buyut saya Itu Ada yang Lasem Karena Buyut saya Yang Dari sini Dari Dambaran Itu Dapat Gus Lasem Jadi Dulu Besanannya Kudus Sama Lasem Ya sudah Buyut saya Ada yang Gus Sarang Mengaji Disarang Gus Naruan Rumah Saya Naruan Saya Perlu Dicek Masalah Perlu Dicek Tengah Tapi Wajar Misalnya Ada orang Menstatuskan Gus 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 Naruan Sarang Memang Ada sekian Sisi Saya Secara Ngaji Di Secara Alamat Di Naruan Saya Turunan Lasem Turunan Gud Misalnya Gus Itu Orang Jidah Ya Bener Siti Hap Ini Jidah Yang Repot Gus Pak Yang India Dulu Sahur Kan Wah Ya Bener Nabi Adam Itu India Nah Ngepin Paling Keren Gus Pak Yang Suarga Bener Buyut Asli Nabi Adam Suarga Jadi Aku Ngelebu Suarga Itu Balik Nge Buyut Ngelebu Ngelebu Ngemasalah Marani Sobo Allah Kepingin Ngelebu Suarga Membah Mu Alasan Alasan Gak Ada Alasan Kunci Gak Dikasih Yang Kita Dikasih Kunci Surga Miftah Kul Jannah Makanya Allah Itu Heran Kalau Ada Orang Lebuh Rok Normalnya Orang Itu Masuk Suarga Kesasar Kesasar Semangat Masuk Suarga Alamat Sampaian Suarga Nabi Adam Orang Suarga Mungkin Sampaian Pertama Suarga Nabi Adam Kan Anak Masyiru Papat Singlahir Suarga Itu Loro Singlahir Suarga Ini Kali Singlahir Bumi Kali Tapi Unike Pengiran Singlahir Suarga Itu Dirapet Sampai Singlahir Bumi Akhirnya Ganteng Untuk Elek Masyir Jadi Ganteng Untuk Elek Akhirnya Itu Protes Pertama Protes Perkara Mengweda Bukan Untuk Boj Elek Ya Loro Tenang Kalau Di Boj Elek Protes Berarti Kelako Anum Koyok Kobil Kobil Ganteng Untuk Labuda Elek Sehingga Bil Rapati Ganteng Untuk Iklimah Jadi Ini Protes Protes Untuk Boj Rapati Ayuk Lak Koyok Tapi Cerita Jadi Awal Protes Urusan Terus Terus Seperti Ini Kemungkinan Nabi Adam Sepuntan Dikatakan Rasul Itu Mikir Ya Faktanya Rasul Tentu Faktanya Rasul Tapi Untuk Memenuhi Standar Rasulan Perangkatnya Tidak Sesiap Nabi Nah Makanya Terus Alamak Kitab-kitab Awalu Rasulin Ba'asah Huwa Fil Ardi No Semua Awalu Rasulin Ba'asah Huwa Fil Ardi No Karena Sudah Memenuhi Seru Seru Ketika Rasul Ketika Masuk Banjir Nabi Adam Suarga Misalnya Masuk Banjir Suarga Kebanjiran Kan Bingung Ditumpas Bumi Suarga Ketumpas Terus Kan Baik-baik Saja Terus Ketika Bumi Nabi Kerasnya Dakwah Kau Kira-kira Nabi Adam Kan Anak Putu Jadi Apa Pemenuhan Definisi Rasul Tapi tetap Rasul Saya ulang lagi Nabi Adam Tetap Rasul Cuma Saya cerita Kalau sepontanya Ulama Kalau kamu tanya Pasti jawabnya itu No Sehingga Quran sendiri Kalau Langsung Inna Arsalna No Tapi Adam Tidak disebut Seperti itu Meskipun Rasul Tapi Khasnya itu Kurang Khasnya Sebagai Rasul Itu Kurang Langis Terus Hatinya Ada ulama yang nulis Awalu Rasulin Adam itu Ya benar Memang Iya Ada yang nulis Awalu Rasulin No Juga Benar Tapi Tahmilannya Seperti itu Terus Adam mengatakan Awalu Rasulin Da'ila Tauhid Ibrahim Ya benar Memang Yang Masyur Sebagai Bapak Tauhid Itu Nabi Meskipun Nabi sebelum Ibrahim Ya sudah Sudah Tauhid Tapi yang mati-matian Kampanye Tauhid Sampai Hujatan Ya secara Hujat Segar Argumentasi Nabi Ibrahim Sehingga kita Disebut Milata Abikum Ibrahim Itu jenisnya Awailu Maksusa Awailu Maksusa Jadi Ya sudah Seperti itu Kira-kira Seperti Kayak Wali Songo Singgowo Islam Ini Jawa Wali Songo Sebetulnya itu Mesti keliru Mesti keliru Tapi Maksudnya Singgowo Islam Nanti Rame Itu dimulai Wali Songo Tapi Singgowo Secara Mutlak Pasti Tidak Pengsunan Ampel Bin Ibrahim Asmara Kondi Bin Jumadil Kubro Itu sudah ada Di Indonesia Kan gak mungkin Sepertama Dedi wali Sunan Ampel Ibrahim Asmara Kondi Yudu Yabah Jumadil Kubro Dan Sunan Ampel Dwi Ngajinya Pasai Aceh Tapi Gampang Ini ngomong Pertama Singgowo Islam Ini Jawa Wali Mana Islam Singgowo Dedi gede Tahmil Wali Tapi Na'min Kaisu Mutlak Tentu Wali Karena Sudah punya Mbah Di Jawa Masyur Neng Tara Sunan Ampel Bin Ibrahim Asmara Kondi Bin Jumadil Jadi Misalnya Ada Ngomong Awailu Maksusa Awailu Maksusa Cuma Gede Ini kan Memang Yara Siapa Wali So Faham Gidang Awas Nara Sini Sini Uang Gue Enggobla Aku Senggisin Raku Dok Guru Nenak Enak Enak ...